Mantan Menpora Roy Suryo bantah menelantarkan proyek Wisma Atlet Hambalang. Komisi Pemberantasan Korupsi menilai megaproyek ini tidak layak dilanjutkan pembangunannya. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara soal persoalan terbengkalenya proyek Hambalang. Roy membantah adanya pembiaran di proyek ini, sebab pembangunan kembali Hambalang saat itu terkendala keputusan hukum dari KPK dan Komisi 10 DPR RI. Status dari proyek P3 SN Hambalang adalah masih dalam masalah hukum dan pemerintah Republik Indonesia saat itu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga saya yang bertanggung jawab saat itu memang tidak diperbolehkan untuk meneruskan kasus tersebut. Yang kedua adalah, kalau pemerintah sekarang, yaitu Presiden Jokowi, CQ, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ingin melanjutkan proyek itu, seharusnya memang kita bertanya, apakah benar KPK sudah merilis proyek tersebut karena kita baca bahwa KPK akan mengawal proyek tersebut. Artinya adalah, kalau memang proyek tersebut sudah dilepas oleh KPK, artinya kasus hukumnya sudah selesai, wajar kalau memang pemerintah sekarang bisa melanjutkan hal tersebut. Kasus proyek Wisma Atlet Hambalang kembali menyeruak kalau Presiden Jokowi Dodo beserta Menpora Imam Nahrawi mengunjungi mega proyek ini Jumat pagi. Ekspresi kecewa wajah Presiden saat meninjau kawasan ini terus tersirat, sebab kondisinya semakin memprihatinkan. Usai inspeksi, ia beserta jajaran menteri terkait akan membicarakan nasib kelanjutan proyek senilai 2,7 triliun rupiah ini dalam rapat terbatas, termasuk besarnya dana perawatan yang dikeluarkan untuk proyek mangkrak itu. Oh iya, ini kan juga kenapa ini kita ingin cepat memutuskan, karena ini biaya untuk pengamanan, perawatan, pemeliharaan juga gede banget bulanannya. Udah yang BUMN yang dulunya bertanggung jawab berharap ini sudah mengeluh, melihat-melihatan, jadi udah memang segera diputuskan. Komisi Pemberantasan Korupsi punya data dari sejumlah ahli terkait proyek hambalang yang dinilai tidak layak digunakan sebagai pusat kegiatan olahraga nasional. Kontur tanah dan strukturnya tidak sesuai dengan yang dihadapkan. Kalau berdasarkan tim ahli yang teman-teman juga sudah bisa membaca dalam putusan persidangan itu, antara lain memang kontur tanahnya yang tidak stabil. Tapi saya tidak ingin membahas itu lebih dalam, silakan melihat dalam putusan itu. Pembangunan Wisma Atlet Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON terbengkalai sejak 4 tahun lalu karena kasus swab dan korupsi. Sejumlah nama pejabat dan menteri, seperti Andi Malarangeng, Choyal Malarangeng, hingga Anas Urbaningrum terseret kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.